Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan diberikan syafatul uzma diya milkiya maha amin ya rabbal alamin Anak-anakku yang Bapak cintai Dan para orang tua yang senantiasa Mendidik putra putri kita semua untuk senantiasa mengantarkan kesolehan mereka Menjadi orang yang soleh dihadapan Allah dan juga dihadapan manusia Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dunia maya dan juga di media sosial Mudah-mudahan media sosial ini menjadikan kita alat untuk tetap menjaga silaturahmi Dan untuk tetap memberikan hikmah dan manfaat untuk kita semua Anak-anakku yang Bapak cintai Di kultum ini Bapak akan menyampaikan tentang Puasa yang berkualitas Apa itu puasa yang berkualitas? Kalau berkualitas maka dilihat dari mutu Ukuran mutu dilihat dari baik atau buruknya Bukan sah atau tidak sahnya Bisa jadi puasanya sah tapi belum tentu baik ataupun belum tentu buruk Bisa jadi puasanya sah dari pagi sampai malam Tetapi belum tentu mendapatkan nilai di sisi Allah SWT Nah dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang puasa yang berkualitas Apa saja puasa yang berkualitas itu Maka yang pertama kita harus memahami dulu apa itu puasa yang berkualitas Puasa yang berkualitas adalah puasa yang tidak hanya memikirkan rukun puasanya saja Tidak hanya memikirkan syarat puasanya saja Tidak hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar saja Tetapi ada nilai dan makna dibalik itu Agar Allah SWT memberikan nilai kepada kita Tentunya nilai yang baik bukan nilai yang buruk Nah menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang berkualitas puasanya itu ada tiga Nah tiga ini itu tingkatan Kalau berbicara tingkatan maka bayangan kita seperti tangga Maka tujuan puasa itu berarti berada di paling tinggi Nah posisi kita di mana Apakah masih di posisi paling bawah Tengah Atau sudah di posisi paling tinggi Yang sesuai dengan tujuan taqwa Tujuan taqwa adalah La'an lakum tat taqun Untuk mendapatkan taqwa Atau Agar menjadi orang-orang yang bertakwa Nah Yang pertama kata Imam Al-Ghazali Ada Saum Awam Puasa Awam Atau Saumul Umum Nah dalam kitab tersebut Atau dalam kitab Ihya Ulumuddin Kenapa Umum? Karena ini dilakukan oleh kebanyakan orang muslim Orang muslim Melaksanakan puasa Pada umumnya Hanya melaksanakan Berupaya menahan diri Dari lapar Dari haus Dan dari hal-hal yang membatalkan puasa saja Mulai dari terbit fajar Sampai pada tenggelamnya matahari Ataupun waktu berbuka puasa Hanya sebatas itu Yang dilakukan oleh orang-orang Kebanyakan Maka Kata Imam Al-Ghazali Beliau Menyampaikan teorinya Maka Saumul Umum Adalah tingkatan paling rendah Atau puasa yang biasa-biasa saja Atau puasa awam Awam Jadi karakteristik puasa awam ini Dia hanya berusaha untuk menahan diri Menahan diri dari lapar Dari haus Dari syahwat Dan dari hal-hal yang membatalkan puasa Dari mulai terbit fajar Sampai terbit Sampai terbenam matahari Nah Karena ini dilakukan oleh orang-orang banyak Maka beliau menyebutnya sebagai Saumul Umum Ataupun awam Itu yang pertama Nah dan kata beliau Ini adalah tingkatan paling rendah Tapi ingat ya Walaupun tingkatan paling rendah Bukan berarti Menjadi paling buruk Tidak Ketika seorang muslim melaksanakan Kewajiban dia Sesuai dengan syariat yang telah ada Sesuai syariat yang telah diwajibkan Berupaya dengan baik Tentunya Allah juga akan memberikan pahala Dan juga akan memberikan penghargaan Tetapi kembali Kita berbicara tentang kualitas puasa Selanjutnya Yang kedua Somul khusus Kata Imam al-Razali Yang kedua adalah Orang-orang yang melaksanakan Somul khusus Atau Yang spesial Nah kenapa? Karena hanya orang-orang ini yang mampu Melaksanakan Puasa Dengan baik Dengan kualitas yang baik Apa perbedaan somul khusus Dengan somul awam Ataupun somul umum? Karakteristik Dari Saum yang kedua ini Selain dia menahan diri Dari hal-hal yang membatalkan Dia juga menahan diri Anggota badannya Menahan diri Dari hal-hal yang dilarang Contoh Ada banyak anggota tubuh kita Yang menjadikan Nilai-nilai kemaksiatan Contoh mata Nah orang yang Somul khusus ini Dia menjaga matanya Secara Syariat Bukan secara fisik Kalau jaga mata secara fisik Ya menjaga kesehatan mata Tetapi secara spiritual Dia menjaga diri Menjaga matanya Dari hal-hal yang dilarang Apa menjaga mata itu Dari hal yang dilarang? Contohnya Melihat hal-hal yang dilarang Melihat hal yang menimbulkan sahwa Kemudian Menjaga anggota tubuh yang lain Mata Mulut Nah mulut ini Menahan diri Berupaya menahan diri Agar tidak Melakukan kemaksiatan mulut Apa saja kemaksiatan mulut? Contoh Berbohong Ghibah Bahkan Imam Al-Ghazali Dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Ada delapan Dosa Ataupun kemaksiatan Yang dilakukan oleh mulut Tadi sudah ya Ghibah Berbohong Hianat Janji palsu Dan Dosa-dosa yang lain Yang dilakukan oleh mulut Nah Orang yang Pada posisi ini Ataupun Soimul khusus ini Orang yang berpuasa Yang khusus ini Dia berupaya Menjaga anggota tubuhnya Agar tidak melakukan kemaksiatan Ya Kalau tangan berarti dia tidak mencuri Kalau kaki berarti dia tidak melangkahkan ke tempat maksiat Kalau perut berarti dia tidak Apa Tidak makan yang berlebihan Kalau hati juga dia jaga Kalau mulut dia tidak bergiba Kalau telinga dia jika Apa Tidak mendengar hal-hal yang tidak diperbolehkan Kemudian yang ketiga Ini yang paling Luar biasa Yaitu Soimul khusus Jadi spesial Lebih spesial Excellent Apa yang menjadi tujuan Dari orang-orang yang khusus Khusus atau khusus ini Yaitu Dia disamping Melaksanakan kewajibannya Sebagai seorang muslim Melaksanakan dan menahan diri Dari fajar sampai maghrib Melaksanakan kewajibannya Menahan diri dari hal yang bakal Kemudian dia Disamping dia Menjaga matanya Menjaga mulutnya Menjaga telinganya Dan menjaga sunggul anggota tubuhnya Dari kemaksiatan Anggota tubuh itu Nah yang ketiga ini Dia Bagaimana mendapatkan rasa cinta Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana hatinya Terfokus Bagaimana hatinya Menjadi Muara Untuk mendapatkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana caranya Dan bagaimana caranya Dia mendapatkan rasa cinta Rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Adalah puasa Khawasil khawas Ataupun khusus Atau puasa istimewa Ya Jadi disamping dia Menahan lapar dan haus Disamping dia Menahan anggota tubuhnya Dia juga Mempergunakan hatinya Untuk senantiasa Terpaut Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terpaut itu Terikat Tidak lagi memikirkan dunia Tidak lagi memikirkan Apa Kenikmatan dunia Yang dia kejar apa Yang dia kejar adalah Keredoan Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Mudah-mudahan Kita semua Menjadi Orang-orang yang berupaya Tidak hanya sekedar Puasa awam Tetapi Berupaya Untuk senantiasa Dari tahun ke tahun Ada perubahan Yang biasanya Puasa awam Untuk berupaya Di tahun ini Mudah-mudahan Kita semua Menjadi orang yang Bisa menahan diri Bisa menautkan hati Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Haputin anukasuhun Hampuran anukatidatina Sama daya kelebatan Wallahummafik Lafummi tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh